Selamat menikmati Dalam relasi tidak ada aturan khusus yang harus dipenuhi untuk memasangkan anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan Setiap anggota himpunan daerah asal bisa mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan sama sekali Relasi dari dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara Yang pertama yaitu diagram panah Yang kedua yaitu diagram kartesius Dan yang ketiga himpunan pasangan berurut Diagram panah merupakan cara yang paling mudah dalam menyatakan suatu relasi Diagram ini akan membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar Gambar arah panah yang menyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B Jadi contohnya seperti kita membuat dua pola Satu pola A yang dua pola B Lalu kita isi dengan angka-angka relasi Dan kita arah dan kita memberikan arah panah ke dalam jawaban angka relasi tersebut Diagram chartesius adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y Dalam diagram chartesius Anggota himpunan A terletak pada sumbu X Sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B Ditunjukkan dengan noktah ataupun titik Sebuah relasi yang menghubungkan satu himpunan ke himpunan lainnya bisa disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut Cara penulisannya yaitu anggota himpunan A ditulis pertama Sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua Contoh di samping yaitu himpunan A yang menunjukkan suatu negara dan himpunan B menunjukkan ibu kota negara Maka himpunan pasangan berurutan dapat dinyatakan sebagai berikut Demikian pemoparan dari kami Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!